musik 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 lihat braku ada kepal braku musik 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 selamat pagi anak pagi gimana kabarnya hari ini pagi sehat dan baik sebelum mulai silakan bukin doa dulu Hasan silakan bukin doa sebelum mulai selamat pagi assalamualaikum warahmatullah bbarakatuh waalaikum salam warahmatullah bbarakatuh Selamat pagi, selamat datang bagi kita semua Selamat pagi Selamat pagi Sebelum kita mulai pembelajaran Silahkan dilihat dulu ruang kelasnya Apakah ada sampah? Silahkan Sebelum kita mulai, silahkan Nah ya Oke, baik Buat kita sedangkan tadi Ya, hari ini kita masuk kepada pembelajaran pejabat Ya, di jadwal yang sudah kita buat Sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan dulu kemarin Tentunya kita masuk pada materi just pass Sebelum kita mulai Tentunya Bapak mau menanyakan kesiapan kondisi fisik anak-anak semua Ya, semuanya siap? Untuk menentukan Ya, jadi tidak hanya siap saja Bapak perlu tahu juga Denyut nadi awal Ya, denyut nadi awal Ya, dari kesiapan kondisi fisik anak-anak Ya, silahkan Di Rasakan di pergelangan tangannya Atau di lehernya Rasakan denyut nadinya Sudah semua? Sudah? Setung ya Mulai Setengah menit saja 30 detik 8, 29, 30 Ya, oke Asan, memurah berapa? Sudah kali dua Sudah kali dua Ya, ada berarti kalian dalam kondisi Awalnya adalah kondisi sehat ya Kondisi yang normal Dengan nanti Dari usia kalian itu adalah 14 sampai 18 tahun itu Normalnya 60 sampai 80 Sebelum kita lanjut kepada materi Bapak keluar presensi dulu ya Siapa yang terjadi hari ini? Hadir semua? Hadir semua Hadir semua Kita semua berapa orang? 20? Oke Semuanya 20 orang ya Hadir semua tidak ada yang Alfa pada hari ini Kita lanjut kepada materi hari ini Seperti yang saya sampaikan pada Minggu kemarin Ya, bahasanya kita hari ini masuk Pada materi bola basket adalah Passing Dada Ya, atau operan dada Yang lebih dikenal disebut dengan CESPAS CESPAS Bapak kemarin selalu menginformasikan Ya, bahasanya CESPAS itu Silahkan kalian lihat Kalian browsing Kalian baca buku-bukunya Baru hari ini kita pertemuan Ada yang sudah memahami Apa itu CESPAS? Ya, pritis awal Ya, silahkan Hasan CESPAS adalah satu gerak Gerak asalan ke bola Yang Dalam bola basket Dalam bola basket Yang dimana Bolanya Posisi bola rara di depan dada Depan dada Oke, jadi Murun Hasan adalah Teknik dasar atau aktivitas gerak dasar Dalam permainan bola basket Yang mana bolanya di depan dada Siapa lagi? Siapa lagi? Yang perempuan Siapa? 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 Siapa namanya? CESPAS adalah salah satu teknik Dasar dalam pemain bola basket Yang dimana tekniknya Mula berada di depan dada Lalu di dorongkan kepada teman Kepala teman Oke Siapa? Ini siapa namanya? Ini siapa? Nah, ya coba Menurut saya Jessica Saudara teknik lempar Pengumpan bola Dimana bola dilempar Kepada rakan Setim Dada Dada Oke Berarti posisinya sama Mungkin yang lain Elmira Lemparan yang dilakukan Pada depan dada Dan dilakukan kepada teman Pada teman Oke Jadi artinya sama Persepsinya ya Bahasanya Ada yang beda enggak? Ada yang sampaikan oleh Kau tadi Tidak Tidak ada beda ya Berarti adalah Satu salah satu Aktivitas gerak spesifik Ya Aktivitas gerak spesifik Atau lebih Kalau dalam permainan Itu adalah teknik Ya Tapi dalam pembelajaran Kita tidak bisa Berbicara tentang teknik Tapi adalah Aktivitas gerak Dasar spesifik Dalam permainan Bola basket Dimana Bola Dilakukan Atau dilemparkan Di depan dada Kepada Teman Atau rekan Satu tim Atau satu Grup Satu kelompok Ya Nanti ada Tiga ya Tiga fase Dalam Pelaksanaan dari CES PAS ini sendiri Ya Dari aktivitas gerak Bola dada tadi Ada fase awal Ya Kemudian ada fase Pelaksanaan Kemudian ada fase Polosro Atau pelaksanaan Ya Nah Dalam permainan Bola basket ini Ya Ada tiga Aktivitas gerak dasar Apa saja Ada passing Shooting Shooting Ada Dribbing Dribbing Ya Jadi ini Perkutu Tahu Apa ini Anak ya Jadi Perkutus awal Tadi Bapak Sampaikan Apa itu CES PAS Ya Nah Nanti Mungkin Kita akan Mencoba Di luar Bagaimana CES PAS itu sendiri Namun Sebelumnya Ada Berapa tayangan Yang perlu Bapak Perlihatkan kepada Anak-anak Supaya Nanti kalian bisa Melihat Memahami Ya Seperti apa Gerakan dari CES PAS itu sendiri Kemudian Kalian bisa Menganalisa Geraknya Bagaimana Ya Kemudian Kalian bisa Mendemonstrasikan Ya Mendemonstrasikan Seperti apa Itu CES PAS Ya Bisa Pahami ya Oke Sebelum Tanya Bapak Sampaikan Manfaat Dari kita Melaksanakan Apa namanya Pembelajaran ini Dalam Ketipan Sehari Ya Anak-anak Bagaimana Bisa Supaya Aktifitas Ya Yang sehat Ya Kemudian Bagaimana Bisa Mengaplikasikan Yang Pertangkap Ini mungkin Di rumah Juga Bisa Sudah Lakukan Tapi Tanpa Disadari Yang Teratur Tapi Ini Sudah Kalian Lakukan Ya Nah Nantinya Bisa Kalian Lakukan Lagi Di rumah Kemudian Bagaimana Aktifitas Pembelajaran Keluarga Ini Bisa Menjadi Rutinitas Kalian Di Luar Sekolah Ya Oke Baik Kita Lihat Tayangannya Ya Ketemu Kembali Kita Kepada Materi Pembelajaran Bola Basket Ya Pada Pertemuan Kali Ini Itu saja mungkin dari Bapak Untuk hari ini Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Olah Oke Kalian sudah Lihat Tadi Nanti tayangan Ya Tentang Bagaimana Pelaksanaan Dari Passing Atau Aktifitas Gerak Spesifik Pembelan Dada Atau CESPAS CESPAS Ada Berapa Kesalahan Kesalahan Yang timbul Dalam Perasaan Tadi Silahkan Nanti Dalam LKPD Ada tugas-tugas Terkait dengan apa Yang Bapak tayangkan Tadi Nah nanti Ini Sambil pelajaran Kita di lapangan Kalian isi Nanti setelah Pembelajaran Bapak kumpulkan Kemudian nanti kita coba Perhatikan Seperti apa Nanti gerakan-gerakan CESPAS tadi Bisa dipahami ya Bisa Bisa dipahami Bisa SMK SMK Bisa SMK Bisa Bisa Terima kasih Silahkan Dibagikan LKPD Baik Baik Sudah dapat Semua Siap 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 Baik Silahkan Ke lapangan Nanti kita kumpul Dan pas di lapangan Baik Terima kasih Silahkan Ke lapangan Semuanya Ayo Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Ya Tiga Jangan Tiga Jangan Numpuk Jangan Jangan lupuk jauh-jauh Ini semua Jangan lupuk jauh Silahkan duduk Duduk aja duduk Lulukkan kakinya Lulukkan Goyang-goyang Apa yang boleh lakukan tadi sedikit Berkait dengan apa yang boleh lakukan Dalam permainan lempar tangkap Artinya kalian ini adalah Semacam Awal Kalian merasakan lempar tangkap Yang nantinya harus deraplikasikan dalam permainan bola Basket yang sebenarnya Tapi ini bapak cuma membuat aturannya Bagaimana kalian bisa memainkan lempar tangkap itu Selama mungkin Selamat menikmati Dalam permainan lempar tangkap itu Dalam permainan Tangkapan seperti ini Tidak akan mengenai Diri sendiri Apapun itu bentuk dan set Bagaimanapun bola datangnya Artinya disini kita sudah bisa menjadikan Sebuah solusinya Jadi kalau dengan Melakukan tangkapan yang benar Kalian tidak akan takut Dengan permainan itu bola basket Terus apa lagi Silahkan KPD-nya Diambil Kemudian Diisi Dan dikumpulkan ke bapak Oke silahkan Ya Kumpul lagi disini ya Baik pak Nah kalian Jadi kita cukupkan sampai Disini pembelajaran Kita ketemu lagi minggu depan Ya Dengan materi selanjutnya Dalam permainan bola basket Adalah Passing overhead pass Ya Tadi kita choose pass Sekarang minggu depan kita adalah Overhead pass Ya Silahkan anak-anak nanti googling Ya Cari di google Kemudian apakah di youtube Ya Kemudian lihat bagaimana Itu passing dari overhead pass Minggu depan kita ketemu Dan akan kita bahas Ada pertanyaan sejauh ini Ya Sebelum kita tutup kegiatan kita ini Ya Tetap jaga kesehatan anak-anak Ya Karena Kalian adalah anak-anak muda Ya Menjadi harapan bangsa dan negara Kedepannya Menjadi calon pemimpin Bagi bangsa dan negara kita Tentunya Bagaimana sebagai Seorang pelajar tadi Yang pasang peganda di awal di kelas Ya Profil pembelajar Pekasila Harus tetap kalian Aplikasikan dalam kehidupan Kali-kali-kali Ya Jadi Untuk Pergaulan-pergaulan di luar Ya Jangan sampai Kita salah pergaulan Dan kondisi-kondisi Kesehatan tetap kita jaga juga Ya Bagaimana Supaya dalam Proses pembelajaran-perlajaran berikutnya Apakah itu di pembelajaran penjoka sendiri Ataupun pada pembelajaran-pembelajaran lain EIPL bisa Tetap bugar Tetap sehat Ya Karena Masa depan Indonesia ada di tangan kalian Ada pertanyaan sejauh ini Baik tidak ada SMK Bisa SMK Hebat SMK Bisa Hebat Kalau tidak ada Terima kasih banyak Silahkan belum kita tutup Kegiatan kita pada Pagi ini Bagi kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Mudah-mudahan Kalian Selalu sehat walafiat Dan berkembangkan Dan dapat pemanfaatnya Untuk kita semua Ya Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Silahkan berdiri Silahkan berdiri